Oke, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ya, karena tadi waktu cukur ya. Setelah kita mendiskusikan ya tentang tentang politik Islam sebagai ilmu dan sebagai suatu gerakan, saya kira menarik nanti coba kita kaitkan dengan dengan Ramban Sulbakti memahami ilmu politiknya. Beliau membagi membagi beberapa bapak ya. Paling tidak apa yang perlu diketahui ketika kita belajar politiknya dari sisi konvensional. Pertama adalah tentang konsep-konsep. Yang kedua, tentang kebaikan bersama. Yang ketiga, bangsa dan negara. Yang keempat, kekuasaan politik. Yang kelima adalah kewenangan dan legitimasi. Yang keenam, sistem dan perwakilan kepentingan. Keempat, partai politik. Yang ke delapan, berilaku dan participasi politik. Yang kesembilan, konflik dan proses politik. Kemudian yang ke, yang ke, apa namanya, yang ke sepuluh ya, maaf, di bab yang ke sepuluh dari buku beliau. Tentang pemerintah dan pemerintahan, yang ke sebelas adalah keputusan politik dan kebijakan umum. Yang ke dua, belas politik dan ekonomi. Yang ke tiga belas, model-model sistem politik. Kemudian yang keempat, yang keempat belas adalah perubahan dan pembangunan politik. Saya ingin memberikan catatan umum dulu. Sekalipun misalnya dalam buku beliau, ini catatan kritis ya. Misalnya ketika beliau program lancur bakti bicara tentang model-model sistem politik. Ada namanya sistem politik fotokrasi tradisional, ada sistem politik totaliter, ada sistem totaliter itu dibagi, ada komunis ya. Ya, totaliter, komunis sendiri, sistem politik demokrasi, kemudian sistem politik di negara berkembang. Tetapi memang buku itu lebih banyak subjektifitasnya, kalau saya sebut, itu lebih cenderung menempatkan sistem demokrasi. Sistem politik demokrasi menjadi sebuah pilihan yang terbaik di antara yang baik, kalau saya menyebutkan. Atau katakan ada juga menyebut sistem demokrasi itu adalah pilihan yang jelek dari yang jelek. yang sedikit jelek dari yang jelek. Itu kewadahannya. Karena sekali lagi, kalau saya ingin sedikit kembali, kita kombat dengan politik Islam tadi, kan sama. bicara tentang kekuasaan, tentang kewenangan legitimasi, soal keputusan politik, kebijakan bahwa, terus kemudian soal pemerintah dan pemerintahan. Hanya di sini, saya melihat, nanti coba di, karena ketika kita bicara tentang partai politik itu, itu adalah domain dalam sistem politik demokrasi. Berilaku dan partisiposasi politik. Partai politik, sistem perwakilan kepentingan. Itu sekali lagi, lebih, belum banyak bingung tentang sistem politik demokrasi. Pertama yang saya catat, pertama dari segi apa itu politik, saya kira sama. ketika kita bicara tentang politik Islam tadi, katanya lagi bicara tentang pemerintahan, tentang kerajaan, tentang pemerintah dan pemerintahan, tentang kekuasaan, tentang perubahan politik. saya kerajaan, saya kerajaan, peran sama Nabi Musa itu kan juga bisa dalam perspektif politik, perspektif perubahan politiknya, perubahan pengaruhnya. Dalam konteks Quran, peran berusaha kepada, mohon maaf yang batil, kalau Nabi Musa, pada yang perubahan kekuasaan, pengaruhnya, pada yang batil atau pada yang hak, kalau kita menggunakan perspektif ya, hitam putih. Tapi di sini nanti yang bias, sebenarnya ini pun bisa dikanter sentih oleh dalam sistem politik modern ya, dalam konteks para setiap. maka kalau kita kajik secara objektif, memang tidak ada sebuah, artinya memang kita tidak bisa menyebut sistem politik mana yang terbaik, apakah sistem demokrasi. Saya ambil contoh saja di dalam konteks negara ASEAN, misalnya kita mengenal Brunei, kita mengenal Malaysia, kita mengenal Indonesia, kita mengenal Vietnam, kita mengenal Bidik Tina. Kalau kita mengacu dengan bahwa dengan sistem kerajaan itu menjadi buruk, buruk itu artinya memang nanti berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, kondisi masyarakatnya, itu terbantapkan. teorinya itu. Justru yang maju adalah negara-negara yang menggunakan sistem kerajaan. Kayak Brunei, kayak Malaysia, siapa yang tidak mengakui kemajuan sisi ekonomi, dari sisi tata sosial, dari sisi pendidikan, dibanding misalnya negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi. dalam tata Eropa, misalnya Inggris, siapa yang tidak tahu Inggris? Misalnya dibandingkan dengan negara-negara yang lain, yang menggunakan sistem demokrasi. Inggris melampaui kemajuan. Padahal dia menggunakan sistem kerajaan. Sistem kerajaan. Masih kerajaan. Yang ingin saya katakan memang tidak bisa. Makanya kalau dalam konteks dalam Islam, tidak bicara soal formulasinya. Tapi lebih bicara tentang nilai-nilai tadi. Soal keadilan, apa namanya, ketaatan etika dalam politik. Bagaimana hak-hak perempuan dan anak-anak, bagaimana hubungan ulama dan pemerintah. Permulasinya kayaknya apa. Bagaimana bisa kita lancar di dalam dunia Islam itu ya. itu terlihat misalnya ketika pada masa pemerintahan Abu Kangkal, Umar Usman Ali, termasuk di Umawiyah itu ada kita mengenal Umar bin Adil Aziz, di Abasiyah kita mengenal namanya Harun Al-Rasid pada masa Ngomongin, di Usmaniyah misalnya kita mengenal Muhammad Bapak Patih, termasuk di Samudera Paseh, di Kerajaan Islam dan sebagainya itu memang di situ ya terlihat bukan bentuknya, tetapi fungsi. Fungsi untuk di dalam konteks bukunya Pak Ramlan di dalam rangka untuk membangun kebaikan bersama itu mana yang lebih efektif. Itu yang harus kita pahami secara objektif itu di situ. Itu ya secara konsep. Kemudian yang kedua ya kembali ke bukunya Prof. Ramlan tadi ya ada 14 isu yang terbaik diangkat. Yang pertama adalah soal tadi ya apa sih menjadi orang berpolitik itu atau pertama beliau menyinggung apa sih politik itu yang terkait dengan bagaimana wujudkan kebaikan bersama terkait dengan penyelenggara negara pemerintah dan insuris sekutif legislatif dikaitan bicara tentang pemerintahan adalah bicara politik. Politik itu termasuk diantara pilihan pemerintahan juga tidak bisa politik juga tidak bisa dilepaskan dengan soal kekuasaan. Pengambilan kebijakan kontrik-kontrik dan jadi ya misalnya tentang alokasi misalnya pusat daerah dan sebagainya menyangkut soal aset negara itu politik. satu poin penting juga ketika bicara politik itu adalah soal bicara tentang bangsa dan negara. Kapan sebuah bangsa itu lahir ya itu kalau dalam konteks politik kontemporer ini bisa karena faktor primodial faktor sakral faktor tokoh sejarah dalam konteks Indonesia itu adalah tentang kebineka tunggal tinggal tinggal panding pantas faktor ekonomi dan spektrum disitu juga bicara kampanye sebuah ini juga tidak sederhana seperti teori misalnya ketika kita berjalan integrasi bangsa integrasi wilayah integrasi nilai integrasi elit dan wilayah integrasi perilaku integratif dan spektrum susah kan karena nanti ketika kita bicara tentang sistem demokrasi sesungguhnya kan pemilik kekuasaan itu rakyat pengambil keputusan yang bertinggi itu teorinya tapi secara praktek misalnya banyak para ilmuwan menyebut dengan istilahnya oligarki oligarki itu adalah kekuatan yang balik layar tepatnya pemilik modal yang justru mengendalikan elit-elit politik susah itu di ceritakan misalnya ketika kita bicara tentang misalnya tadi tentang integrasi bangsa integrasi wilayah integrasi nilai integrasi elit dan dilahir maka ketika bicara ini susah tapi secara teori mudah bangsa itu karena kesukuan Melayu atau karena faktor Jawa mana yang pemilik kalau merunut di bahasa padahal Indonesia mayoritas Jawa tapi menggunakan bahasa Melayu itu kan itu perdebatan yang saya kirakan menarik dan itu enggak gampang dan itu memang maka saya kira luar biasa yang kita tentang kemudian Indonesia ini membangun pilihan yang begitu kuat yang sudah dilakukan oleh baik Mataram Hindu Mataram Islam kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya tamu berapa saya di BG itu kan luar biasa yang kita kadang-kadang itu yang tidak kita kaji kita terlalu miskin dengan sejarah politik sehingga kita tidak mencoba mengangkat kekayaan pasanah politik yang hidup malah kita jadul menggunakan formulasi promisi yang tidak ada di dalam sejarah kemudian yang kedua juga yang keempat itu adalah bicara tentang kekuasaan politik dimensi-mensinya ada potensial aktual konsensus paksaan positif dan negatif jabatan pribadi orang punya kekuasaan karena jabatannya karena pribadi implicit explicit langsung tak langsung bentuk dan jumlah sumber distribusi sumber dalam masyarakat penggunaan sumber bidang-bidang bidang yang dikendalikan kedalaman pengaruh kekuasaan elit yang berintah modal pluralistis atau modal terakhir saya kira teori-teori kekuasaan yang bisa nanti termasuk kekuasaan mulut jawa di sini di Islam tidak ada sehingga nanti kita masukkan dalam bab tersendiri tadi di bab masuk kewenangan dan legitim maka ini saya ingin agak sedikit dengan baris tatapannya maka dalam konteks ini kita nanti dipelajari secara detailnya kita ingin menggahir sebarang klik like ya memang kalau saya sering menyebut kalau di ekonomi kita bicara tentang keuntungan kemiskinan pendidikan soal kebodohan pencerahan tapi dalam politik tidak bisa ditinggalkan soal kekuasaan beliau menjelaskan secara rinci bagus apa sih ukuran-ukuran sebagai sebuah kekuasaan itu ada enam lihat potensial atau aktual sesuatu yang potensial belum tentu aktual walaupun benar-benarnya adalah yang melekat di dalam pejabat publik potensial misalnya kelompok atau masyarakat atau agama pengusaha tapi ketika sudah beliau pengusaha terus jadi bupati atau jadi wali kota itu menjadi aktual kekuasaannya itu yang salah satu makanya ketika bicara soal kekuasaan seberapa besar pengaruh yang dia miliki dan pengaruhnya itu disebabkan oleh apa mungkin karena faktor keturunan dia anaknya siapa ada buan ya buan maharani karena faktor megawati ada misalnya IBAS yang bisa namanya ada IBAS ada AHY karena faktor SBY artinya memang hal yang tidak bisa kita ingkari bahwa faktor orang tua itu juga bisa menjadi sumber kekuasaan dan itu bukan hal yang negatif hanya tergantung nanti ketika dia punya kekuasaan untuk apa itu yang penting atau faktor karena dia pengusaha orang kaya ada fenomena Sandriyake atau Sandriake Unum ada Abu Rizal Bakri sebelumnya ya ada pengusaha-pengusaha besar itu itu juga menjadi sebuah sumber-sumber kekuasaan atau dia punya kekuasaan Maghawati karena faktor Sukarno misalnya kan kalau Prabowo itu bisa juga karena ada sedikit faktor orang tuanya misalnya Profesor Sumitra Haji Tumor karena juga pengusaha pengusaha atau yang kedua karena mereka karena dia jendera itu juga sumber-sumber kekuasaan Jai Ma'ruf Amin itu mungkin karena faktor NO juga faktor MUI beliau juga memang juga karena faktor kapasitas itu adalah namanya kekuasa kalau Pak Jokowi misalnya bisa faktor dukungan media masa kemampuan untuk membangun terutama faktor media masa itu kekuasaan juga atau mungkin support dari kekuatan-kekuatan besar itu juga besar punya akses makanya sebenarnya persoalannya tidak masalah sampai di tantaran itu tapi ketika sedah kekuasaan dia milik itu untuk apa maka disini meramblan surga pembicaraan tentang kewenangan dan legitimasi intinya begini orang yang memiliki kewenangan itu pasti punya kekuasaan tapi orang punya kekuasaan itu belum tentu punya kewenangan karena kewenangan itu nanti diatur dalam undang-undang objek legitimasi cara mendapatkan legitimasi misalnya presiden itu tidak semata-mata suaranya dia mendapat legalitas dari KPU sama mahkamah konstitusi selesai tidak semata-mata suara kalau dalam sistem demokrasi sekalipun itu namanya legitimasi tapi ketika katakanlah suara itu menjadi kontraversi tapi ketika misalnya KPU sama mahkamah konstitusi menyatakan basi Fulan itu menjadi presiden sudah selesai ingat dia punya kewenangan untuk mengangkat menteri kemenangan untuk apa namanya menggunakan anggaran APBN tentunya untuk kebenaran negara mengangkat panglima mengangkat para jabat yang terkait termasuk irjen itu kemenangan pasti punya kekuasaan apakah kekuasaan itu lemah atau tidak kekuasaan di dalamnya itu menyangkut soal kapasitas ilmuwan itu punya kekuasaan tapi belum punya legitimasi sekalipun dia punya konsep gagasan yang baik dia tidak punya namanya kemenangan dan legitimasi karena kemenangan dan legitimasi terkait mungkin secara kontras misalnya kita bandingkan si Rizan secara kapasitas itu luar biasa pemahaman ekonomi politik itu kekuasaan tapi tidak serta-merta beliau menjadi memiliki kewenangan dan legitimasi di dalam mengatur ekonomi beliau tidak punya kedudukan apakah menjadi presiden apakah menjadi menteri siapa yang punya kewenangan dan rejeminasi yaitu presiden dan menteri dalam konteks ekonomi tadi maka sekali lagi orang yang punya kekuasaan belum tentu punya kewenangan dan legitimasi tapi orang yang punya kewenangan dan legitimasi itu pasti punya kekuasaan apakah kekuasaannya itu subtantif atau bukan terpada konsensif atau paksaan atau positif atau negatif implisitas ekspeksinya tetapi ketika dia sudah menduduki posisi-posisi penting dan mendapatkan pembenaran dari undang-undang hukum yang disebut dengan oke nanti seperangkat lainnya tentang menyangkut sistem perwakilan kepentingan tentang partai politik khas dalam sistem demokrasi sekalipun nanti di negara komunisme juga ada yang namanya partai politik nanti hanya ada partai tunggal ada tri-partai ada multi-partai misalnya tapi intinya di partai politik ada namanya fungsi-fungsi sosialisasi politik recruitment politik partisipasi politik memandu kepentingan politik pengendalian kontrol politik fungsi-fungsi ini kira-kira yang disampaikan nanti mohon di apa namanya pelajari lebih mendalam lebih detail apa yang disampaikan oleh Pak Wilman termasuk nanti disambing tentang sistem politik sistem pemerintahan tentang keputusan-keputusan urusan politik tadi juga tidak bisa ditebaskan bahwa persoalan politik itu tidak bisa dipisahkan dengan urusan-urusan yang lain misalnya faktor ekonomi ini khas juga ketika menempatkan ekonomi menjadi faktor penting maka politik tidak bisa dipisahkan dengan urusan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan urusan ini makanya tergantung siapa yang dominan siapa yang berpengaruh di situ termasuk model-model sistem politik tadi yang sudah saya ulas termasuk nanti perubahan dan pembangunan politik dan politik itu selalu berubah bisa bersifat dinamis bisa juga melakukan sebuah program tergantung nanti kondisi sistem politiknya sehat atau sakit atau ya sehat atau sakit itu nanti sangat tergantung dari fungsi-fungsi berfungsi-fungsinya elemen-elemen komponen-komponen dalam sebuah pemberantahan tadi misalnya ketika ini keadaan umum ketika negara sudah tenderung pada otoriten itu biasanya tanda-tanda sebuah negara itu sudah tidak berjalan baik secara sistem karena gak ada kontor bayangnya bagi penguasa ini bagi klimat tapi justru itu titik kritis sebagai sebuah kehancuran nanti bisa nanti untuk Anda jalami di perubahan dan pembangunan politik termasuk apakah partai politik itu pilihan itu langsung atau tidak langsung itu nanti bagian-bagian pentingnya dari ini perubahan dan membangun makanan presiden dua perode tiga perode atau seumur hidup itu kan nanti menyangkut perubahan dan pengantun itu yang terakhir yang terakhir yang terakhir dengan bukunya Ramlan Bapak Bapak Profesor Miriam Bedarjo kalau Prof. Ramlan tadi bicara 14 bab kalau Miriam Bedarjo bicara 12 bab yang saya kira hampir agak hampir sama dengan Ramlan hanya bila ingin menekankannya pertama ada sifat arti dan hubungan politik dengan ilmu yang lain sudah dibahas konsep politik berbagai pendekatan dalam ilmu politik demokrasi komunisme demokrasi menurut dan menurut komunisme dan perkembangan pos komunisme tetap di pinggung undang-undang dasar hak-hak manusia ini yang sebanyak substansial terus membagikan kekuasaan secara vertikal dan horizontal badan institutif legislatif edukatif partisipasi politik partia politik dan sistem pemilihan umum ini khas juga yang sebagaimana yang dibahas oleh Ramlan makanya menarik kalau misalnya Anda semua ketika membahas Ramlan itu coba di-compare dengan bukunya Miriam Bedarjo dimana titik temunya dan dimana yang spesifis dari bukunya Ramlan sebagi maupun dalam diri yang bukti kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam waktu kuliah pengantar politik saya mencoba memang agak umum yang nanti akan Anda bahas dan mempresentasikan pada bab-bab yang sudah saya kita bagikan kemarin kemudian semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih terima kasih